Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, salam sehat untuk kalian semuanya Marilah pada mata pelajaran praktikum akutansi manufaktur Perusahaan industri, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa Kita lanjutkan yaitu pada kasus soal PT Angkasa Kita sudah sampai pada dokumen 9 kemarin ya Saat ini kita lanjutkan pada dokumen transaksi 10 Kalian lihat, kalian amati, kalian buka dokumen 10 ya Dokumen 10 ini adalah PT Margunda, orang lain ya Bukti transaksinya berupa nota kredit Berarti CP Angkasa atau PT Angkasa ini adalah Mengembalikan barang yang dibelinya kepada PT Margunda mungkin karena rusak Sehingga PT Angkasa menimbulkan retur pembelian Utang PT Angkasa menjadi berkurang Jurnalnya adalah tanggal 11 Desember Berarti persediaan yang awalnya keluar Awalnya masuk, karena dikembalikan maka keluar Utangnya yang berkurang, berarti hutang dagang Pada persediaan, tarang dagang Karena FATINnya awalnya di debit, karena dikembalikan maka FATINnya taruh di kredit Hutang dagangnya itu adalah jumlah 12,325,500 Persediaannya itu adalah subtotal yaitu 11,205 Lalu FATINnya itu PPN 10% yaitu 1,110,500 Untuk manualnya kalian masukkan di jurnal umum Lalu ada persediaan, pengaruh ke kartu persediaan Karena persediaannya masuk Keluar maksud saya, karena dikembalikan Lalu masuk ke buku besar Pembantu hutang, hutangnya siapa? PT. Markunda Lalu ke buku besar akun hutang Untuk mayapnya atau komputer akutansinya Kalian entry di Karena ini retur pembelian Masih di purchase Enter purchase Jangan lupa Untuk banyaknya barang Kalian minus Berarti di minus berapa? Metida Sekarang dokumen 11 Perhatikan di dokumen 11 Yang membuat PT. Angkasa Nota kontan Berarti PT. Angkasa ini menjual barangnya secara tunai Atau menerima uang Berarti yang awalnya timbul piutang Kalau kredit, maka dia timbul kas Sehingga jurnalnya ada dua Karena menjual Jurnal yang pertama adalah jurnal penjualan Jurnal yang kedua adalah jurnal harga pokok pro penjualan Untuk yang jurnal penjualannya Maka kasnya masuk Karena menjual secara tunai Pada Beban angkut penjualan Kayak kemarin deh Kalau ada terjadi penjualan Lalu Fat out Lalu penjualan Kasnya sebesar berapa? Kasnya sebesar jumlahnya 1, 5, 8, 2, 9, 5, 500 Lalu beban angkutnya pada plat kolektif Yaitu Rp850.000 Lalu fat outnya PPN 10% itu Rp14.000.000 Rp390.000.000 Lalu penjualannya adalah subtotalnya itu ya nak ya Rp14.000.000 Kalian jumlah harus sama Antara debit dengan kreditnya ya Kalian sesuaikan Lalu jurnal yang kedua adalah Masih harga pokok penjualan Pada persediaan barang dagang Nah ini harga pokoknya Yang dijual adalah 7, 8, 7 kali Harga pokoknya Ingat Kalian lihat juga di kartu persediaannya Kalian sesuaikan Barangkali harga pokoknya sudah berubah Ingat PT Angkasa Menggunakan kartu persediaan Metode rata-rata bergerak Kalian lihat harga pokok Kalian lihat di kartu persediaannya ya Begini juga yang 8 Di L15 Ini juga kalian lihat di harga pokok berapa Kalian kalikan dan di jumlah Lalu masukkan di Harga pokok penjualan Pada persediaan barang dagang Ini untuk manualnya Kalian masukkan pada Jurnal Penjualan Penerimaan kas Karena kita menjual secara Tuna enak ya Berarti terima uang Maka masuk di jurnal kas Masuk Lalu Ada Piltang tidak ada Ada persediaan Berarti langsung ke kartu persediaan Bisa juga Karena ada kas Maka masuk ke arus kas Lalu di Komputer akutansi versi mayobnya Bisa kalian entry di Karena menjual Itu di sales Enter sale Cuma Di sini Yang biasanya P2D nya kosong Kalian isi Sebesar kas yang diterima Jadi P2D itu artinya Dibayar pada saat itu juga Alhamdulillah Kita sudah sampai pada dokumen 12 Anak-anak tetap semangat ya Kalian lihat dokumen transaksi 12 Yang membuat dokumennya adalah kita PT. Angkasa Ingat Kalian adalah sebagai pembukuannya PT. Angkasa Tuti pengeluaran kas Kalian lihat keterangan yang apa PT. Angkasa ini Pembayaran kontrak tahap 1 Berarti mengeluarkan uang Untuk pembayaran kontrak tahap 1 Kalian cari akunnya Mungkin ini beban pihak ketiga Bisa Pembayaran untuk beban pihak ketiga Jadi tanggal 14 Desember Jurnalnya Di depan pihak ketiga Nah ini dipotong PPH pasal 23 Atas jasa Seperti PT. Angkasa itu Membayarkan gaji karyawannya Karyawan itu juga dikenai PPH Kalau PPH pribadi Berarti pasal 21 Ini pihak ketiga Pasal 23 Berarti masih sama Karena belum disetor negara Maka timbul hutang pajak Atau income tax payable Lalu pada kas Berapa beban pihak ketiganya 100 juta Lalu Income tax payable atau hutang pajaknya Sebesar 2 juta Selisihnya Masukkan kas Kas itu sama yang tertera Di jumlah 98 juta Sehingga balance Untuk manualnya Kalian masukkan pada Jurnal Kas keluar Lalu Masuk ke Aruskas Atau laporan aruskas Untuk versi Mayoknya Kalian masukkan Atau kalian entry Di banking Di banking Spend money Oke Jangan lupa Akutasi harus bisa Melakukan Menyusun laporan keuangan Baik secara manual Maupun secara komputer Sekarang dokumen 13 PT angkasa Kita Yaitu buktinya Bukti pengeluaran kas Untuk apa Dia mengeluaran kas Lihat keterangannya Ya nak ya Keterangannya adalah Pembayaran Angsuran PPH Pasal 25 Masa November 2020 Jadi ini Angsuran PPH ini Masuk akun PPH dibayar di muka Ya bisa kalian jurnal Kalian masukkan Di debitnya itu PPH dibayar di muka Kalian lihat inggrisnya Di awal Di daftar akun Bahasa inggrisnya Prepaid income tax PPH dibayar di muka Pada kas Sebesar berapa Sebesarnya Yang terterang 6.500.000 Manualnya Kalian masukkan Pada Jurnal Kas keluar Lalu Arus Kas Untuk Komputer akutansinya Kalian masukkan Pada Banking Span Money Lalu Dokumen 14 Kita sudah sampai Dokumen 14 Kalian lihat Kalian amati Dokumen Yang membuat Yang membuat PT Angkasa Perusahaan kita Buktinya Bernama Bukti penerimaan Kas Ngapain PT Angkasa Ini menerima Kas Nah ini Keterangannya Pelunasan Faktur Tanggal 5 November Dengan Dengan Denda Denda 1% Berarti PT Angkasa Ini menerima Piutang Dagangnya Dari siapa Dari Customernya Yang bernama Toko Maju Alek Kalian amati Dokumen Transaksinya Ini sudah Pernah Kita Pelajari Bagaimana Jurnal Menerima Piutang Tanggalnya 16 Desember Berarti Kasnya Masuk Piutangnya Berkurang Ada Denda 1% Berarti Ini Masuk Ke Pendapatan Denda Pendapatan Denda Itu Berada Di Kredit Kepala 4 Kasnya Sebesar Entara 1 9 9 80 Piutangnya Berapa Kalian lihat Di saldo Awalnya Piutang Toko Maju Alek Toko Maju Alek Piutangnya Sebesar Berapa Coba Kita Lihat PT Maju Alek PT Maju Alek Sebesar 198 Juta Kita Masukkan Di Piutang 198 Juta Sisanya Masukkan Ke Pendapatan Denda Akhirnya Balan Manualnya Kalian Masukkan Pada JKM Karena Kasnya Masuk Lalu Ke Ada Piutang Berarti Pengaruh Ke Buku Besar Pembantu Piutang Piutangnya Siapa Toko Maju Alek Lalu Ke Arus Kas Karena Ada Kasnya Untuk Komputer Akutansinya Versi Mayo Mungkin Bisa Kalian Masukkan Pada Karena Ini Piutang Berarti Kepenjualan Berarti Sales Reset Payment Sekarang Dokumen 15 Dokumen 15 PT Angkasa Faktur Kenapa In Ya Benar Berarti PT Angkasa Ini Menjual Secara Kredit Sudah Pernah Kita Pelajari Bagaimana Jurnal Menjual Secara Kredit Ada Dua Yaitu Jurnal Penjualan Dan Jurnal Harga Pokok Penjualan Jurnal Penjualannya Adalah Piutang Yang Bertambah Piutang Dagang Lalu Kredit Beban Angkut Penjualan Karena Ada Beban Fed Off Lalu Penjualan Oke Nominalnya Sudah Ada Kalian Tulis Piutangnya Itu Adalah Total 343200 Beban Angkutnya Adalah Fred Off 1 Juta PPN Yaitu 31 200 Lalu Penjualannya Subtotal 311 Juta Jurnal Yang Kedua Adalah HPP Pada Penjualan Pada Persediaan Barang Dagang Maaf Ini Adalah Harga Pokoknya 16x Harga Pokok 14x Harga Pokok Kalian Lihat Di Kartu Persediaan Barangkali Berubah Harga Pokoknya Kalian Jumplakan Masukkan Di HPP Pada Persediaan Seperti Biasa Manualnya Kalian Masukkan Di Jurnal Penjualan Lalu Pengaruh Ke Kartu Persediaan Lalu Pengaruh Ke Buku Besar Pembantu Pihutang Toko J.B.A.L.E.C. Lalu Ke Buku Besar Pihutang Untuk Mayop Kalian Masukkan Ke Sales Enter Sale Dokumen 16 PT Angkasa Bukti Pengeluaran KAS Ngapain PT Angkasa Ini Ternyata Dia Mengeluarkan Uang Untuk Lihat Keterangannya Rekening Lestrik Rekening Air Rekening Telepon Berarti PT Angkasa Membayar Rekening Lestrik Air Dan Telepon Ini Gampang Sekali Jurnalnya Berarti Beban Lestrik Air Dan Telepon Pada KAS Atau Kalian Sesuaikan Akun Yang Ada Di Daftar Akun Akun Apa Kalau Untuk Pembayaran Rekening Lestrik Coba Kita Lihat Ada Akun Beban Lestrik Air Dan Telepon Atau Tidak Kalian Lihat Pada Daftar Akun Oh Ada Telepon Water And Electric Expand Beban Telepon Lestrik Dan Air Kita Kembali Kedokumen Dokumen Berapa Tadi 16 Ya Nah Ini Beban Telepon Lestrik Air Dan Air Lestrik Dan Air Pada KAS Sebesar Total Semuanya 4.800.000 Ini Gampang Ini Nah Kita Masukkan Ke Manualnya Jangan Lupa Yaitu Jurnal KAS Keluar Arus KAS Untuk Mayoknya Kalian Masukkan Pada Banking Spend Money Jangan Lupa Setiap Mengerjakan Manual Pasti Dimitai Nomor Dokumen Atau Nomor Dukti Tanggal Dokumen Keterangan Atau Deskripsi Kalian Harus Melihat Dokumen Ya Nah Sekarang Di Dokumen 17 Kita Sudah Sampai Dokumen 17 PT Angkasa Bukti Penerimaan KAS Lagi Ngapain PT Angkasa Coba Dilihat Keterangannya Piutan Sebesar 12 Juta Yang Telah Dihapuskan Dalam Bulan Oktober 2020 Atas Naman Toko Selamet Ternyata Dapat Dibayar Kembali Pertanggal Tersebut Sebesar 60 Persen Ini Maksudnya PT Angkasa Punya Piutang Dipikir Toko Selamet Sudah Tidak Bisa Mengembalikan Piutangnya Akhirnya PT Angkasa Menghapus Piutangnya Toko Selamet Entah Entah Kenapa Tiba-tiba Di tanggal 20 Desember Ini Toko Selamet Mendapat Rezeki Atau Bagaimana Dia Datang Ke PT Angkasa Dia Membayar Hutangnya Cuma Hanya 60% Nah Ini Rezeki Bagi PT Angkasa Maka PT Angkasa Menjurnal Yang Awalnya Piutangnya Sudah Dihapus Akhirnya Di Jurnal Kasnya Masuk Pada Cadangan Kerugian Piutang Karena Awalnya Piutangnya Sudah Dihapus Lalu Tiba-tiba Customer Itu Atau Toko Selamet Datang Untuk Membayar Piutangnya Sehingga Kas pada Cadangan Kerugian Piutang Sebesar 12 Juta Maka Manualnya Bisa Kalian Masukkan Pada Jurnal Kas Masuk JKN Pada Arus Kas Untuk Komputer Akutansinya Versi Mayor Mungkin Bisa Kalian Masukkan Pada Piltang Bisa Kalian Masukkan Di Banking Resep Money Oke Sampai Disini Kalian Jelas Kalian Harus Mengikuti Bulili Sesuai Dengan Dokumen Sekarang Dokumen 18 Dokumen 18 Alhamdulillah Sudah Sampai Dokumen 18 Yang Membuat Dokumen 18 Adalah Kita PT Angkasa Buktinya Bernama Voucher Kas Kecil Berarti Ini Gampang Sekali Berarti Karena Voucher Kas Kecil Uangnya Keluar Tapi Di Bawah Berapa Di Bawah 1 Juta Sehingga Jurnalnya Untuk Apa Ini Perbaikan Atap Toko Yang Rusak Mungkin Untuk Beban Perbaikan Pada Kas Kecil Sebesar Berapa Sebesar 450 Ribu Oke Nah Manualnya Bisa Kalian Masukkan Ke Buku Kas Kecil Lalu Ke Arus Kas Atau Laporan Arus Kas Komputer Akutansinya Bisa Kalian Masukkan Di Bank Dengan Catatan Kas In Bank Kalian Ganti Menjadi Peti Kas Alhamdulillah Anak-anak Kita Sudah Sampai Pada Dokumen Transaksi Nomor 18 Bulili Harapkan Kalian Bisa Mengikuti Per Dokumen Setelah Itu Lembar Jawaban Kerja PT Angkasa Yaitu Jurnal Kalian Isi Sesuai Yang Bulili Arahkan Manualnya Dibawa Kemana Setelah Itu Nanti Kalian Akan Dibawa Ke Komputer Akutansi Yaitu Mengerjakan Dokumen Atau Meng-entry Kasus Soal PT Angkasa Ini Dengan Guru Komputer Akutansi Saya Akhiri Sampai Dokumen 18 Ini Nanti Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Lanjutkan Di Dokumen 19 Sampai Dokumen Transaksi 20 Saya Harap Kalian Selalu Menjaga Kesehatan Dan Patuhi Protokol Yang Ada Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima